Intro Dung sana kami telah sampai di lokasi posko covid-19 yang berada di Kayu Kale di perbatasan Kota Padang. Terlihat kesibukan para petugas posko covid-19 menghentikan kendaraan yang masuk ke Kota Padang dan mempersilahkan untuk diperiksa semua tubuh dengan petugas kesehatan serta mencatat data-datanya termasuk tujuan datang ke Kota Padang. Selesai diperiksa, mereka dipersilahkan melanjutkan perjalanannya. Di tengah kesibukan petugas posko covid-19 di Kayu Kale, Lubuk Wayo, Perbatasan Kabupaten Padang Priaman juga ikut Kadis Kominfo Kota Padang Rudy Rinaldi Selasa, 7 April 2020. Ya, ini salah satu pos yang dari 4 pos yang ada di Kota Padang yang dipersihkan sebagai salah satu pos penjagaan untuk meminimalisir, untuk mengurangi korang masuk Kota Padang. Salah satu upaya yang strategis untuk menghindari penyabaran covid-19 secara lebih kuas lagi. Kemudahan dengan cara seperti ini, Kota Padang akan semakin berkurang pandeminya supaya masyarakat Kota Padang lebih tenang. Semua kenderaan yang ingin masuk kita tahan, kita suruh putar balik supaya mereka masuk ke Bebas. Dan kecuali yang sempat ujen, sepaku, BPM, kemudian pangan dan lain-lain bisa kita lewat. Harapan Pak pada penunjung yang akan masuk tetap padang? Ya, sampai dengan pemerintah menetapkan statusnya dicabut, ini tetap harus kita jaga positif. Ini penting apas od niemandan berkesecanakan yang panas, kamu akan memiliki bahagian yang akan memiliki bahagian atas yaj valeur udah bersekutama dengan pengisi machines hadir selamat menikmati